Kita beralih ke kabar lainnya, saat ini di TV One sedang menggarakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ramai sekali karyawan yang juga bergabung dalam berbagai lomba di kantornya Tisa. Betul Andro, kira-kira ada perlombaan apa saja pemirsa dan seperti apa kemeriahan pesta rakyat ala TV One. Kali ini Andro, kita langsung menuju ke rekan kami yang ada di bawah, ada Fatima Albar di sana. Silahkan Fatima. Ya, Tisa Andro dan juga pemirsa, mumpung kita masih di buahan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Hari ini Petra Latifi Media Kary atau TV One mengadakan sebuah lomba dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini sangat beriah, kita akan ajak ke panggung melihat secara langsung bagaimana situasi di panggung saat ini. Yang dimana hari ini dihadiri oleh seluruh para pegawai dari TV One maupun pimpinan redaksi dan TV One. Dan acara sudah sejak dari tadi pagi, namun masyarakat para pegawai TV One yang hadir masih semangat hingga sore hari ini. Karena nantinya akan ada penampilan musik dari Piu Padi. Nah bisa dilihat pemirsa begitu semangat bersatu TV One sesuai tema lomba kemerdekaan di TV One hari ini. Nah bisa dilihat di depan saya ini, di saat ini sudah berada, sudah banyak yang mengkosplekan para politisi. Mua dari Panis, Baswedan, Ganja Pranowo dan juga Prabu Subianto. Nah untuk itu kita mau nanyain langsung nih pemirsa ke CEO TV One Bapak Taufan dan Bapak Ardi. Sekalian Bapak mungkin boleh ke depan sedikit tanya-tanya mengenai acara hari ini. Pak Taufan, Pak Ardi apa kabar? Semangat nih TV One Pak ya? Semangat. Semangat terus, semangat kita. Semangat satu, merdeka! Merdeka! Gimana nih Pak, hari ini apa pegawai TV One dari pagi masih semangat loh Pak? Tangkapannya seperti apa? Ya jadinya Alhamdulillah ya, ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan di TV One ini. Dalam raya, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kita yang 78. Jadinya sembari, walaupun udah seminggu yang lalu, kita semangat kemerdekaan, semangat untuk merayakannya ini ya tetap bulat. Ya gunanya apa? Karena kita mengajak untuk dengan semangat kemerdekaan ini, kita bisa sama-sama memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk negeri kita ini. Nah, dengan adanya ini kita berusaha agar kita semakin bersatu, semakin rekat, bisa sama-sama mewujudkan apa yang terbaik untuk bangsa kita dalam kapasitas kita masing-masing. Dari di sini kita sampaikan kapasitas kita sebagai TV Berita nomor satu untuk memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara. Sesuai temanya Pak TV Berita, hari ini udah ada cosplay politis ini Pak. Gimana nih Pak, kreatifnya seperti apa para pegawai TV One? Itu adalah keunggulan dari pimpinan dari TV One kita Pak Atofan ini. Bagaimana kita mempersatukannya dengan membuat sebuah gimmick-gimmick yang tentu akan mengedepankan kebersamaan. Silahkan Pak Atofan. Ya, jadi kami bagian dari bangsa dan masyarakat Indonesia tentu sangat merasa senang dan bangga atas pencapaian apa yang telah ditetapkan. Dan Alhamdulillah dengan adanya acara seperti ini merekatkan kebersamaan kita. Tidak hanya di sini tapi di seluruh Nusantara juga. Habis ini ada acara apa lagi nih Pak Atofan? Ini banyak acara tentunya sampai malam ada acara olahraga, karnaval dan lain sebagainya. Dan dari tadi juga banyak acara-acara seru dari tumpeng, dari tepung, segala macam banyak sekali. Banyak sekali lomba yang ditampilkan hari ini ya Pak ya? Betul sekali, meriah sekali di sini. Oke, kalau gitu saya mau ikut lomba Pak habis ini, gak mau kalah sama yang lain. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Ya itu dia pemirsa situasi saat ini, masih sangat meriah, masih sangat ramai. Semangat hari pagi dan saya juga mau ikut lomba bareng-bareng pegawai tifat lainnya. Sementara itu Ardo Tisa kembali ke studio.